Dan untuk mengetahui informasi terbaru mengenai Jemaah Haji Nisha di Arab Saudi, kita bergabung dengan reporter kami Teguh Dwi Hartono yang sore hari ini waktu Jakarta berada di kota Mekah. Teguh bagaimana kondisi Jemaah Haji Nisha yang sudah mulai memasuki kota Mekah? Ya, terima kasih Aryo dan pemirsa bahwa saat ini saya berada di kamar 105 Hotel Mi'at Al-Sofa di kota Mekah yang berjarak sekitar 1,2 km dari Masjidil Haram, Mekah. Dan di sini adalah kamar salah satu kloter dari Jemaah Haji Indonesia yaitu kloter JKG-02 maksud saya yang pemberangkatan dari Jakarta dengan pesawat Garuda. Dan di sini dalam satu kamar ini diisi rata-rata oleh 4 orang Jemaah Haji dan dengan pelayanan yang antara lain berupa pelayanan kesehatan yang dari Kementerian Kesehatan dan mereka akan dicek secara rutin kesehatannya oleh dokter yang ada di sini. Satu dokter menangani sekitar 385 talon Jemaah Haji. Dan untuk di kloter JKG-02 sendiri terdiri dari 385 orang di sini dan semuanya sudah masuk ke kota Mekah sejak 4 hari yang lalu. setelah 8 hari mereka beribadah di kota Madinah dengan menggalankan Arbein dan segala macamnya. Dan untuk yang sudah tiba di kota Mekah sendiri talon Jemaah Haji dari Indonesia yang diberangkatkan dari Madinah kemarin sudah mencapai 25 ribu jemaah talon Haji. Aryo? Teguh, bagaimana kondisi pemondokan dan juga berbagai macam hal lainnya yang terkait dengan Jemaah Haji Indonesia yang mereka terima fasilitasnya di Mekah dari pantauan Anda? Untuk kondisi penginapan sendiri, kondisi penginapan di sini adalah di hotel dan dengan segala macam fasilitasnya baik itu fasilitas dari kesehatan, fasilitas di hotel sendiri juga dengan makan 3 kali yang teratur dan kondisi kamarnya juga cukup bagus dan satu kamar biasanya diisi oleh 4 talon Jemaah dan ini sangat bisa dibilang masih layak, bisa dibilang layak dan lebih baik dibanding dengan calon Jemaah dari mungkin negara-negara yang lain. Dan untuk yang bisa kita laporkan di sini, meskipun jarak paling dekat dengan Masjidil Haram, penginapan Jemaah Indonesia ke Masjidil Haram yang paling dekat adalah 1,2 km, tidak menyurutkan niat mereka, tidak menyurutkan semangat mereka untuk beribadah di Masjidil Haram dan mereka sudah biasanya 2 jam sebelum waktu sholat wajib, mereka sudah berangkat ke Masjidil Haram untuk berjamaah di sana. Dan 1,2 dengan kondisi suhu di kota Makkah sendiri yang masih di bawah 40 derajat, sepertinya mereka juga tidak patah semangat dan tetap semangat apalagi 1,2 km ke Masjidil Haram ini bisa ditembuh melalui jalur yang cukup teduh begitu, dan juga bahkan bisa memasuki kawasan jam-jam tower yang di situ sudah ada pusat pertokohan, di situ juga full AC, dan jadi mungkin sambil jalan ke Masjidil Haram untuk beribadah, mereka juga bisa melihat-lihat situasi yang ada di sana. Jika jarak terdekat dari penginapan jamah Indonesia 1,2 km ke Masjidil Haram, berapa jarak terjauh dari penginapan ke Masjidil Haram, Teguh? Untuk jarak terjauhnya sekitar 2-3 km, tapi yang jarak terjauh itu mereka akan disediakan shuttle bus, seperti itu, yang tadi saya juga sempat wawancara di Masjidil Haram, bahwa mereka yang jaraknya agak sedikit jauh dari Masjidil Haram, mungkin lebih dari 1,2 km, mereka mendapatkan shuttle bus yang bahkan shuttle bus ini, shuttle bus ini tidak tergantung jam, jadi kapanpun mereka ingin dari tempat penginapan mereka menuju ke Masjidil Haram, shuttle bus itu akan selalu siap untuk mengantar jamaah dari penginapan menuju ke Masjidil Haram. Bagi calon jamaah yang sore hari ini menyaksikan laporan Anda langsung dari Kota Mekah, apa yang harus mereka persiapkan atau apa tips dari Anda agar mereka nantinya siap ketika datang atau tiba di Kota Mekah Al-Mukaromah, Teguh? Aryo, untuk suhu di Kota Mekah sendiri, ini jauh lebih bersahabat dibanding kemarin di Madinah yang menurut informasinya lebih dari 40 derajat Celcius. Tapi di Kota Mekah rata-rata kemarin hanya 38 derajat Celcius yang artinya lebih bersahabat dengan suhu kita di Indonesia. Dan untuk para jamaah diharapkan memang selain menjaga kondisi tubuh dengan istirahat yang cukup dan juga suplemen vitamin atau vitamin dan juga makanan-makanan yang teratur juga diharapkan bagi para jamaah yang terutama memiliki mungkin sakit atau apa memang diharapkan untuk terus cek kesehatan yang ada di masing-masing kloter dan sudah ada disitu disediakan obat, disitu disediakan tenaga medisnya untuk memeriksa kesehatan mereka. Jadi untuk yang di Mekah sendiri tidak terlalu begitu banyak perlu dirisaukan, Mario. Baik, terima kasih Tegu Dwi Hartono melaporkan kondisi jamaah haji Indonesia yang saat ini sudah terus memasuki Kota Mekah. Selamat siang waktu Mekah, Tegu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.